Informasi selanjutnya pemirsa 5 hari aktivitas terminal induk jati kudus lumpuh total akibat tergenang banjir hingga 60 cm imbasnya sejumlah penumpang terlantar di pinggir jalan Pantauan di lokasi sejumlah penumpang antarkota dalam provinsi maupun antarkota antar provinsi hanya menunggu di bahu jalan yang tidak tergenang Sementara kondisi terminal sepi hanya sejumlah petugas yang bersiaga di lokasi Lebih dari 2 jam menunggu bus, sejumlah penumpang mengaku kebingungan lantaran bus tak kunjung datang Ditambah kondisi terminal induk jati yang masih terendam sehingga hanya bisa menunggu di pinggir jalan Petugas terminal induk jati menjelaskan ketinggian banjir di terminal kudus 30 hingga 60 cm Aktivitas terminal terpaksa dilakukan di luar terminal Pihak terminal telah menyiagakan petugas di sisi barat terminal Petugas bersiaga ketika bus jurusan Jakarta datang di waktu sore Petugas bersiaga kebingungan lantaran bus tak kunjung datang menunggu di luar ini Jadi agak repot gitu Ini bisnya nggak masuk ke dalam atau gimana pak? Bisnya sepertinya langsung ke sini mas Jadi nggak bisa masuk ke dalam Kenapa pak? Karena banjir Tadi saya juga dari Semarang saya kan PP Tadi juga turunnya di sini Di sana itu seberang tanah Jadi nggak bisa masuk ke terminal nggak bisa Banjir ini yang ketiga kali Ini kedalaman sampai berapa pak? 30 sampai 60 Gimana pak aktivitas terminal wajah hari ini? Ya sementara dialekkan di depan sebelah barat terminal Kalau penumpang atau bis itu dipulkan di garansi masing-masing Kalau ada penumpang bingungan, petugas mengarahkan atau pemberitahuan Untuk tujuannya mau kemana Kalau memang tujuannya ke Jakarta atau ikutnya bisa apa Kita pasarkan sama agennya masing-masing Selain merendam terminal Induk Jati Kudus Banjir juga merendam Jalan Nasional Pantora sedalam 50 cm Akibatnya lalu lintas menuju Surabaya dialihkan agar tidak terjadi kemacatan Syukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan